Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Kembali lagi di Cooking Produk SD Muhammadiyah Kelantan Utara Oke Pada kesempatan hari ini Kita akan memasak kembali nih Apa ya Masakannya hari ini Apa usah dong? Kita mau bikin roti goreng Suka-suka Kenapa suka-suka? Karena Di dalam roti goreng itu Nanti isinya Bebas sesuai dengan Kesukaan dan terhadap kalian Iya Kalau disiapan saja silahkan Gitu ya Oke Sudah siap sesuai ya Nah itu dulu ya Persiapan Perlengkapannya ya Buku tulis Pensil atau pen-pen-nya Nanti kalau pengen dibuat Silahkan dicatat alat dan bahannya Bahannya dulu Nanti kalau ada yang mau ditanyakan Silahkan langsung komen Jangan lupa Akses Silahkan Ketik nama dan kelas Kemudian komen Oke Peralatannya Oke Mulai dari peralatan ya Disini ada Sepatula Ya Ini Kayaknya biskondok Kemudian ini ada Menyaring minyak Ya Jadi nanti minyaknya biar Kebawah Ya Buat ambil Rorinya nanti Kemudian Seperti biasa Ini ada Wajah Kemudian ada Rorin V Kemudian ini ada Pengaduk telur Nah Sekarang ya Bahan Bahannya Ada telur Minyak Suaran Mayonize Ya Ini Ada paketnya Mayonize Yang biasa ya Kok yang petis Tidak boleh Ada Saus Es krim Saus Ada Saus Komat Dan Saus Yang petis ya Saus sambal Saus sambal Ini Tepung panir Ada Tepung roti ya Roti ya Ini Ini nanti Buat penghias Penghiasnya Sereng Bahan utama kita Paket tawar Dari tawar Kita akan Menjadi Luar biasa Yang tidak Tawar Dan Waktinya Oke Kita mulai Langkah pertama Kita akan Menipinkan Rotinya Jadi kita Pake Trolly Tisnya Ini tadi Kalau di rumah Bisa pakai Tidak Betul Apa ya Bisa pakai Tipe Kaut Tipe Tapi yang bersih Bisa juga Yang paling Gampang Pakai Keluas Bisa pakai Angas Oke Oke Saya akan Mulai Ya Cara Menipinkan Diambil Dari tengah Ditekan Ditekan Tengahnya Tengah Tengah Nanti Tengah Nanti 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 Pecak Nah Ini Kebelakang Dulu Ya Kebelakang Kemudian Dari tengah Nanti Sampai tipis Ya Sampai tipis Segini Oke Kita tipiskan Beberapa Roti Ya Kemudian Langkah Kedua Kita ambil Sosis Ya Sosisnya Kita bagi dua Ya Kita bagi dua Terus kita bagi dua Nah Sosis Ini Kita ambil Roti tawarnya Kita ambil Satu Roti tawar Kita Potong Jadi dua Oke Kita bisa mulai Ya Sama Ini Kodam Nah Cara Mengisihnya Adalah Ini Roti tawar Kemudian Disi Tapi Sudah Dipotong Siapin Ditaruh di tengah Ya Kemudian Kasih Mayonnaise Terus Selera ya Kalau mayonesnya Tidak terlalu suka Sedikit boleh Kalau yang suka Mau banyak Apakah Tapi jangan terlalu banyak Pakunya Nanti Suka Kemudian Kasih Salsa Samba Mau pakai Salsa Sama Kalau Kalau tidak suka Pedas Pakai Tempat Bisa Lalu Tadak Kayak Pedas Jadi Pakai Saus Pedas Ya Tutup Selanjutnya Ditutup Jadi dua Ini langsung Ditambalkan Sudah Sekali Dikunci Kalau takut Lepas Nanti bisa Dikasih Telur Nanti Ini Masuknya Ke Telur Yang Dikocok Jadi Nanti Telur Itu Bisa Mengganti Lem Telur Kita Lem Lepas Kocok Tem Ton Ya Capit Kita Tolong Air Agas Bisa Yang Apu Agus P véhic Oke Kita Post E Si Wellness Yang 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 Terima kasih. kita masukkan ke tepung rapinya kita taruh di piring setelah raminya kita kita masukkan ke tepung roti kita kubur dulu sampai tidak terlihat tadi rotinya ya jadi tepung rotinya kita siapkan kompornya dulu kita siapkan kompornya untuk menggorengnya nanti kalau belum pernah pakai kompor baru-baru-baru-baru-baru-baru ya harus dalam mengawaskan orang tua ya ayat atau bunda atau maka oke sudah siap kita lihat ya karena minyaknya sudah siap nih sudah siap untuk goreng kita masukkan nah ini sudah jadi ya ini tinggal di oke sambil nunggu digoreng Ustanda akan kasih satu resep lagi ya itu Ustanda mau bikin Ustanda mau bikin es krim goreng bahannya sama ya baris samanya dari roti tawar yang sudah dipiskan ya kemudian ini es krimnya tiga dimasukkan mau yang rasa coklat atau mau rasa stroberi boleh kalau mau suka yang coklat boleh gak apa-apa kalau habis aja sekelak semuanya iya kalau dicampur boleh Ustanda boleh iya sambil di itu ya dilihat ya jangan sampai kosong jangan ditinggal pergi loh ya nah berbahaya kalau meninggalkan tempat-tempat masak atau kosong nih lihat cantik nah sabar ya aromanya sampai sana nggak dari yang ngantuk jadi nggak ngantuk dari yang tidur jadi ngantuk nah ini ya tadi es krimnya udah kita sudah suka jadi kita sudah disini pakai yang rasa stroberi nah itu sudah dari dokternya oke ini es krimnya kita setok kita ambil taruh di rotinya kanjunya setengah ya karena dari es krimnya ya setengahnya kemudian ditutup nah ditutup ini hati-hati ya ini dikunci ya dikunci itu makanya gimana dikunci itu ditekan biar nanti yang angkat sama yang bawah tempat nah ini gini ya pakai tulang ini gini ya pakai tulang ini gini ya pakai tulang nah ini dikeluarkan ya nih jadikan ini bentuknya Oke sama step setelah ini kita masukkan ke telur kemudian masukkan ke tepung roti apa sudah matemu sorry tuh nah ini sudahlah ropunya ditangkan ya tunggu sampai gitu ya oke kita tunggu sampai kiris ya warnanya sampai kuning keemasan ya aduh ini yang ekstrim tadi sama ya nanti tinggal di goreng kita masukkan yang ini tadi ya kita masukkan ya yaa 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.